Amin Rais seperti orang tua yang tidak mampu membesarkan anaknya, yaitu partai. Jumpa lagi sahabat media Indonesia pada acara The Editors Media Indonesia. Kali ini yang akan kami ulas adalah pembentukan partai oleh Amin Rais. Akhirnya, Pak Amin Rais membentuk partai baru, namanya Partai Umat. Rencana pembentukan partai baru ini memang sudah diduga oleh banyak orang. Dan kemudian Amin Rais dan kelompoknya yang tersingkir dalam Kongres 5 Partai Amanat Nasional dikendari, mengkonsolidasi diri membentuk partai baru. Nah inilah, kemudian disampaikan oleh Pak Amin Rais secara terbuka, nama partainya Partai Umat. Saya bacakan berita di media Indonesia. Partai Umat, nama partai baru Amin Rais. Jadi dari namanya saja, tampaknya ini memang marketnya, pasar ataupun curuk pasarnya yang dituju adalah Partai Islam. Meskipun dalam mukaddimah Partai Umat yang disampaikan di akun Youtube Amin Rais official, tidak disampaikan secara eksplisit bahwa ini adalah Partai Islam. Tetapi dari idiom yang dipakai adalah idiom-idiom keislaman, seperti Ammar Mangarup Nahi Mungkar, Ad Adlu, Al-Adlu, soal keadilan, dan sebagainya. Menurut Pak Amin Rais, Partai Umat ini bertekad melindungi dan menegakkan keadilan bagi semua rakyat, terutama dari penguasa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pak Amin mengatakan bahwa Partai Umat berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Sarpat 5, juga aturan-aturan demokrasi yang bersifat universal. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib Partai Umat ini? Kalau kita melihat dari perjalanan Partai Amanat Nasional yang dibidani oleh Amin Rais, pas karyaformasi 1999, dalam lima kali pemilu, tampaknya cukup berat bagi Partai Umat untuk melenggang dalam kontestasi politik di Indonesia. Karena Partai Amanat Nasional, suaranya tidak begitu signifikan, masih jauh di bawah Partai Nasionalis. Tampaknya setelah menjalani lima kali pemilu, dan terakhir pada pemilu 2019, perpecahan Partai Amanat Nasional tidak bisa dikendalikan lagi. Ujungnya adalah ketika PAN menggelar Kongres yang kelima dikendari Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 kemarin, perpecahan tidak bisa disatukan lagi. Konflik sudah betul-betul pada puncaknya, yakni antara Kubu Pak Amin Rais dan Kubu Julkifil Hasan sebagai petahana. Jadi laganya antara, laga, sebenarnya ini laga besanan, karena anaknya Pak Amin Rais menikah dengan anaknya Pak Julkifil Hasan, jadi besanan. Tapi dalam politik rupanya tidak berlaku. Besanan ya besanan, tapi dalam politik bisa konflik secara, secara terang-benerang, secara terbuka. Nah, dari perjalanan PAN, seorang pengamat dari UIN Syarif Daitullah Jakarta, meragukan bahwa Pak Amin Rais bisa membawa Partai Umat ini menjadi partai besar, setidaknya mengalahkan Partai Amanat Nasional yang dibidani-nya itu. Namun, menurut Dr. Bakir Ihsan, pakar politik yang juga dosen FISIP UIN Syarif Daitullah Jakarta, apa yang mau ditawarkan oleh Partai Umat? Ketika sudah berserahkan Partai Islam, belum lagi harus berhadapan dengan partai-partai nasionalis yang sudah berdiri kokoh. Kalau kita berbicara Partai Islam dan Partai Nasionalis dalam bentangan sejarah yang panjang, sejak pemilu pertama tahun 1955, pemilu pertama, Partai Islam dan gabungan beberapa partai Islam ketika itu hanya mampu mengumpulkan suara 43 persen. Sisanya adalah partai-partai nasionalis yang menguasai. Kemudian, masuk ke babakan berikutnya, reformasi, dan banyak sekali partai-partai Islam, tetapi yang kemudian mampu berlaga dalam pemilu jumlahnya 40. dan yang lolos, parliamentary threshold hanya 20 partai. Ini tentu saja hal yang ironis ketika kita melihat dimensi sosiologis dari masyarakat Indonesia hampir 90 persen masyarakat Indonesia itu adalah muslim. Tapi, kenapa? Partai Islam tidak disambut oleh umat Islam itu sendiri. Menurut Dr. Pakir, Partai Islam harus mempunyai distingsi. Apa yang membedakan? Apakah nilai-nilai keislaman yang rahmatanil alamin itu tercermin dari sebuah partai Islam? Apakah partai Islam tidak ikut-ikutan korupsi? Faktanya, beberapa partai Islam kadernya bahkan ketua umumnya terseret kasus korupsi. Kita lihat misalnya mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak terkena kasus korupsi. Kita kenal korupsinya korupsi sapi. Kemudian belakangan belum lama tahun kemarin Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuji juga terseret kasus korupsi. Artinya apa? Artinya dalam urusan korupsi Partai Islam tidak ada bedanya juga dengan Partai Nasionalis. Padahal kalau kita lihat dari ahlak dari ajaran Islam sejatinya Partai Islam jauh dari korupsi. Karena yang pertama seorang kader ataupun seorang Islam itu adalah dia harus sidik. Dia harus benar. Punya integritas. kalau benar berarti dia akan jauh dari hal-hal yang sifatnya batil termasuk tidak korupsi. Seorang Muslim juga harus patona harus cerdas tahu apa yang dilakukan dan bisa mengantisipasi perkembangan zaman. Kemudian harus tablik dia harus mampu menyampaikan apa yang diakininya. Harus mampu menyampaikan kebenaran. Kemudian amanah. Tadi sidik, tablik, fatona. Sekarang amanah. Amanah. Harus jujur. Nah kalau kita lihat dari pribadi ahlak seorang Muslim Partai Islam sejatinya jauh dari kasus-kasus korupsi. Dr. Bakir mengatakan bahwa hendaknya Islam tidak menjadi jualan politik yang murahan. Artinya Islam jangan hanya tameng jangan hanya bungkusnya tapi bagaimana nilai-nilai keislaman itu dibuktikan dalam perilaku kadernya dalam perilaku ataupun etika berpolitik. Amin Rais gagal mengantarkan PAN untuk menjadi partai besar dan disegani. Padahal PAN adalah salah satu partai anak kandung reformasi. Amin Rais seperti orang tua yang tidak mampu membesarkan anaknya yaitu partai. Karena tidak sesuai harapan terus bikin anak lagi. Itu kata Dr. Bakir Ihsan. Terima kasih telah menonton!